Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah Akatsuki Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai kisah Kakuzu Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Akatsuki sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Gakuzu adalah ninja pelarian peningkat S dari Taki Gakure Dan juga ia sekaligus anggota Akatsuki yang bermitra dengan Hidan Kisah Mei Hoshigaki dengan bercanda menyebut mereka sebagai pasangan zombie Karena fakta bahwa dalam arti yang berbeda, mereka tidak bisa mati Saat berada di bawah pengabdian Taki Gakure sebagai ninja elit Kakuzu pernah mendapatkan sebuah misi untuk membunuh Hashirama Senju Misi ini bagaimanapun juga berakhir dengan kegagalan Kakuzu melawan Hashirama Karena Kakuzu gagal membunuh Hashirama, Kakuzu mendapatkan hukuman berat di desanya Ia sempat kabur dari tahanan dan juga ia membunuh serta mencuri jantung tetua Taki Gakure Dalam situasi ini, ia melarikan diri dari Taki Gakure Dan juga memutuskan untuk mencuri jantung-jantung yang lain agar hidupnya bisa bertahan lama Dia mencari nafkah dari perburuan hadiah di pasar gelap Dan mencabik-cabik hati Shinobi yang kuat untuk memperpanjang umur dan juga persenjataannya sendiri Beberapa waktu setelah pambelotannya Obito tertarik untuk merekrut Kakuzu ke dalam kelompok Akatsuki Dikarenakan ia memiliki kemampuan di atas terata para Shinobi yang lainnya Dalam situasi ini, Pain menganggap perkataan Obito dan juga berusaha untuk mencari Kakuzu Pada keesokan harinya, Pain berhasil menemukan Kakuzu Dan ia memintanya untuk bergabung dengan Akatsuki Pain menjelaskan bahwa kelompok ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang sebenarnya Yaitu yang dirasakan bagi semua orang Namun Kakuzu malah tidak peduli dengan perkataan Pain Yang ia inginkan hanyalah realitas dalam bantuk uang Pain dengan lanjut mengatakan bahwa tidak masalah jika ia memperdulikannya atau tidak Yang jelas, Pain akan memaksakan dia untuk bergabung dengan Akatsuki Mendengar tanggapan tersebut, Kakuzu pun memutuskan untuk bertarung dengan Pain Menanggapi akan hal tersebut, Pain mengatakan kepadanya Bahwa jika ia berhasil mengalahkannya, maka Kakuzu mau tidak mau harus bergabung dengan Akatsuki Alhasil pada akhirnya, Pain dengan mudahnya berhasil mengalahkan Kakuzu Kakuzu merasa tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pain Dan juga ia menerima kekalahan tersebut dengan bergabung ke dalam kelompok Akatsuki Saat bergabung dengan Akatsuki, Kakuzu sangatlah tidak menyukai bahwa faktanya ia membutuhkan partner sebagai pasangan dirinya Karena kebiasaannya yang membunuh siapapun di sekelilingnya Yang membuat ia malah membunuh partnernya sendiri ketika sedang marah Dengan membunuh seluruh partner sebelumnya Mengakibatkan Kakuzu dipasangkan dengan Hidan Hal ini membuat Hidan menjadi pasangan yang cocok untuk Kakuzu Karena dia tidak bisa dibunuh karena kebedanya sendiri Meskipun mereka saling tidak menyukai satu sama lain Dari semua anggota Akatsuki yang ada Hidan dan juga Kakuzu menunjukkan permusuhan satu sama yang lain Karena tidak satu pun dari mereka sangatlah menyukai kepentingan satu sama lain Kakuzu biasanya memiliki waktu yang lebih baik daripada Hidan Hidan telah menunjukkan kekesalan yang besar Dengan keserakahan Kakuzu yang juga kebiasaan sesekali melakukan atau mengatakan hal-hal yang menghujatnya Kakuzu pun sebaliknya Hidan menyukai agama Hidan Percaya bahwa ritual yang terkait dengannya hanya akan membuang buah waktu Terlepas dari ketidaksuka mereka satu sama lain Kerjasama tim mereka hampir sempurna Karena mereka saling melengkapi kemampuan satu sama lain dengan sangatlah baik Kakuzu pertama kali muncul dengan rakannya Yaitu Hidan Dalam mengejar Jinchuriki ekor dua Yaitu yang bernama Yugi Tony Yang mengungkapkan bahwa dia membiarkan dirinya terpojok Untuk membuat jebakan pada mereka Dan lantas melanyapkannya Akatsuki Yugi to kemudian berubah menjadi monster berekornya Yang berupa sekor kucing besar yang menyala-nyala Akan tetapi dua Akatsuki itu Pasti berhasil mengalahkannya dan membiarkannya kepada Jezu sebelum mereka melanjutkan ke negeri api Dalam perjalanannya Kakuzu memutuskan untuk menyerang kuil api Demi mengumpulkan hadiah dari kepala biksu Yaitu Ciriku Ciriku yang terdaftar di buku bingo dengan hadiah 30 juta rio Menarik perhatian Kakuzu untuk menangkapnya Mereka membantai sebagai besar biksu lainnya selama acara tersebut Akan tetapi satu berhasil melalikan diri untuk memperingatkan Konoha Tetap macam mani Akatsuki lakukan kepada Ciriku Sementara itu Kakuzu membawa tubuh Ciriku ke bonti sesion Yang tersembunyi di kamar mandi Sedangkan Hidan memilih untuk menunggu di luar Ketika Kakuzu akhirnya meninggalkan kamar mandi setelah menghitung uang Ia menemukan Sinobi Konoha Yang dipimpin oleh Asuma Sertobi dengan menyerang Hidan Kakuzu menyerang si Kamaru untuk membebaskan Hidan Akan tetapi ia dilarang oleh Hidan Untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam pertempurannya melawan Sinobi Konoha Yang kemudian lantas membuat Kakuzu menuruti permintaannya Dalam pertempuran ini Hidan berhasil menelan darah Asuma Untuk memulai upacara teknik kutukan padanya Akan tetapi si Kamaru mampu untuk menghentikannya dengan teknik bayangannya Ketika Asuma hendak memenggal kepala Hidan Kakuzu membiarkan Asuma untuk memenggal kepalanya Dikarenakan sejak awal Hidan memintanya untuk tidak ikut campur Dalam situasi ini Hidan tidak mempunyai pilihan lain untuk meminta Kakuzu menolongnya Kakuzu akhirnya turun tangan Dan menyambungkan kembali kepala Hidan ke lehernya Menggunakan benang di tubuhnya Kakuzu kemudian bertarung dengan Kotesu dan juga Izumo Dengan mudah menahan keduanya Sementara Hidan memberikan pukulan fatal pada Asuma Dan berhasil membunuhnya Di tengah-tengah pertarungan Pemimpin Akasuki memanggil keduanya Untuk membantu menjegel biju ekor dua Hidan dan juga Kakuzu mundur ke daerah terpencil Dimana mereka menghabiskan tiga hari lamanya Untuk menjegel ekor dua Setelah penjegelan selesai Kakuzu dan juga Hidan berangkat Untuk mencari Jinchuriki Naruto Uzumaki Yang merupakan rubah ekor sembilan Saat di perjalanan Shikamaru menggunakan pisau chakra Asuma Untuk menangkap kedua anggota Akasuki Di tempatnya dengan sebuah trik Akan tetapi Kakuzu telah menemukan trik itu sebelumnya Dengan menggunakan lengan yang terpisah Dia lantas membebaskan diri Karena kemampuannya untuk mengeraskan kulitnya Kakuzu terbukti kebal terhadap serangan berikutnya Kakashi bagaimanapun juga Mampu menganalisi segel tangan Kakuzu Dan menusuk jantung Kakuzu dengan justu chidorinya Namun serangan Kakashi terhadap Kakuzu Belum bisa membuatnya mati sepenuhnya Kakuzu lantas memberitahukan mereka Bahwa jika mereka ingin membunuhnya Maka aja harus membunuhnya sebanyak lima kali Melepas jubahnya Dia memperlihatkan empat topeng di punggungnya Salah satunya yang sebelumnya telah dipecahkan oleh Kakashi Kempat topeng itu terlepas dari punggungnya Menjadi entitas yang terpisah Dan setiap topeng Mampu menyerang dengan serangan elemen yang spesifik kuat Dan juga berbeda-beda Membuat Kakuzu hampir tidak terkalahkan dalam pertarungan tersebut Sementara Kakuzu mengarahkan pandangannya Untuk mengganti jantungnya yang hilang oleh Kakashi Shikamaru menyerapi dan menjauh dari medan perang ke sebuah hutan Dengan hati bayangannya untuk pertarungan satu melawan satu Meskipun Kakashi tidak dapat menangani Kakuzu dan makhluk topeng yang lainnya Dia dipaksa untuk melindungi Ino dan juga Choji Kakashi diselamatkan Dikasikamaru menipu Hidan Untuk menggunakan sebagian darah Kakuzu dalam ritual kutukannya Yang telah dikumpulkan Kakashi dalam kapsul sebelumnya Sedia menusuknya pada serangan yang pertama Hal ini mengakibatkan Hidan secara tidak sengaja menghancurkan jantung tubuh utama Kakuzu Melihat akan hal ini Topeng petir membiarkan jantungnya diserap oleh tubuh Kakuzu Dan membuatnya hidup kembali Setelah itu Kakuzu juga memiliki dua topeng api dan juga angin Untuk digabungkan dengannya Dan sekaligus dalam hal ini membuatnya semakin kuat Saat Kakashi Ino dan juga Choji terpojok Dia diselamatkan oleh kedatangan tim 7 Yang terakhir adalah Naruto yang memutuskan untuk melawan Kakuzu Kakuzu pada awalnya tidak melihat Naruto sebagai ancaman Namun ketika Naruto melancurkan teknik yang baru dikembangkannya Yaitu Rasen Shuriken Kakuzu merasa waspada mengenai Jutsu tersebut Saat Naruto mencoba Rasen Shuriken sebagai serangannya Kakuzu berusaha untuk menghancurkan Naruto dengan serangannya dari kejauhan Akan tetapi terkejut Menemukan bahwa itu adalah klon bayangan yang telah dia hancurkan Dan kemudian Naruto yang asli melesat dari arah belakangnya Yang membuat Kakuzu berhasil dikalahkan dalam satu kali serangan Naruto Untuk memastikan kematiannya Kakashi mengeluarkan Chidorinya sebagai serangan akhir terhadap Kakuzu Dan pada akhirnya Kakuzu mati di tangan Shinobi Konoha Dan juga rekannya Yaitu Hidan mati di tangan Shikamaru Terima kasih telah menonton